Ekspor Indonesia pada Maret 2017 meningkat 15,68% dibandingkan Februari 2017. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor industri pengolahan memberikan kontribusi paling sedikit sehingga perlu ada variasi produk. Kepala BPS Suharyanto mengatakan jika dilihat perjenis barang, kenaikan ekspor didominasi oleh ekspor non-migas sebesar 90%. Kenaikan ekspor non-migas dari sisi nilai memang tidak setinggi volumenya, dikarenakan penurunan harga komoditas kelapa sawit. Industri pengolahan pertanian masih sedikit dalam memberikan kontribusi kenaikan ekspor. Kedepannya diharapkan industri ini dapat membuat produk-produk yang lebih bervariasi dengan kualitas yang diinginkan oleh negara pengimpro. Kalau kita lihat perjenis barang, tadi saya sudah bilang bahwa kenaikan ekspor itu yang didominasi oleh ekspor dari industri pengolahan. Jadi dari industri pengolahan itu mengalami kenaikan, kemudian tambang ya, tambang juga naik. Sementara kalau dari pertanian memang kontribusinya masih kecil lah ya. Jadi dari industri pengolahan itu kita harapkan ke depan kita bisa membuat produk-produk yang lebih bervariasi dengan kualitas yang memang sesuai dengan diinginkan oleh negara-negara pengimpor. Sehingga ke depan kita harapkan itu akan berhasil. Terima kasih telah menonton!